lagi game yang pertama antara Orion versus Ony kagak lama nama Oji bahasa Inggris gua error nih udah bilang gua udah bilang gua tuh mampu membuat seseorang yang jago bahasa Inggris jadi tidak jago bahasa Inggris ya kan oke kita bakal langsung melihat ini adalah match terakhir buat kalian semua jangan sampai ketinggalan Beth dan jangan sampai ketinggalan untuk Pikminya ya untuk mendapatkan satu buah skin mobile Legends beng-beng siap-siap dan inilah dia kiboy udah mulai stiker-stiker kernakal inilah kebiasaan kiboy dan dari lancelot seperti kita tahu ya kalau adanya selena mereka bisa langsung ke arah blue box tapi kalau dulu serenanya di sana 63 trap ya sekarang bisa dua terkaren di detik ke-25 pakai muncul betul selena selena nggak pernah eh selena mobile selena aja kita hahaha udah mulai mengamuk kesya tapi kiboy mendorong bagus banget membuat maipan masih bisa menyelamatkan dirinya sedangkan gempi bakal coba mundur sekali ini dan mencoba untuk balik lagi ke Mama Giselle Iya Mama Giselle banget ya dan sepertinya kita lihat disini monty pun dah mulai mencoba untuk menggunakan bread of the ocean tapi maipannya masih belum kena nih masih bisa santai-santai aja walaupun mananya sedikit terbatas memang selena dari game tapi dia langsung kamanin Demonsius ya sebenernya banget dan kiboy bagus banget sangat semuanya ini dia nih yang mulai diperhatikan dengan UCD Sertigrill yang bener-bener dia tahu gameplaynya dia tahu komentar dan bakal coba dipasar Riku satu garokan dari seorang maipan membuat seorang Riku sedikit tersadar dan bahkan Biro mencoba mendapatkan satu poin tambah udah ada satu kuah oh suara seng kali ini membuat first one didapatkan oleh tim Onyka kakak ya 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 first one sudah didapatkan tempo sudah mulai dipimpin sama Monica kakak karena kiboy bener-bener geselin bener-bener resek digangguin terus-terusan Lord Abdulnya wah 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 uh uh di arah bottomland wang-wangnya hanya bisa terdiam duduk tak bergerak pada momen dari Vimorio di arah top lane kali ini fan masih mencoba untuk melakukan clearing minit char lebih dahulu dan gempi juga masih berada di posisi yang cukup unggul Abin masih mau lebih tidak ternyata dihindari saja golok dari seorang lapu lupa Yap-yap-yap sedangkan dari seorang Lancelot terus mengeluarkan mawarnya Thor terus-terusan dikeluarkan biar minion pun langsung segera meninggoy dan kiboy tanpa lelah menempel terus-terusan ke arah tim Orion inilah yang membuat spesial kiboy ya dia bermain dengan sangat agresif tapi dia tahu kapal dia harus maju dan mudur namun sepertinya disini Meteor Shower udah mulai digunakan tapi Big Moon tidak punya mana lagi dan dia lebih memilih untuk mundur Bener banget tuh udah lama ada orang yang gak main sangat tapi bakal di keser secret number yang baik banget dari seorang yang mana juga kiboy kombinasinya sayang aja gak ada lele karena kalau ada lele mungkin itu menjadi poin yang baik untuk seorang Onikaga ya Yap-yap-yap tapi dari Riku cukup berani ya dia mainnya dia juga tipikal tank yang agresif gak sih dari tadi Iya sebenernya banget tapi kayaknya agak sulit follow up dari tim Orion beda banget bukan masalah dia gak bisa mainnya tapi backup komunikasinya agak sedikit lambat ya Yap jadi ketika Riku maju backupnya tuh gak terlalu banyak kayak Onikaga tuh ketika si siapa namanya kiboynya maju kayak langsung semuanya masuk-masuk gitu di segala-galain banget jadi namanya seperti ya disini Bravest Fighter udah mulai dikeluarkan gempi tersisa tomba darah lagi tapi dia menari dengan indah ditabrak-tabrak aja dengan kepalanya yang mirip apa tau mulai dihajar tapi dia mundur ke arah belakang nih dan berhasil mendapatkan gold buff di arah top lane kayaknya terlebih memilih untuk fokus farming dari seorang Abin apakah dia bakal coba fokus ke arah Marton bakal coba dilempar ke seorang Riku udah punya the way of dragon ingat Abin gak boleh terlalu over confidence satu abis haru tapi ternyata Abdul udah mulai datang Wang-wang masih berada di arah bottom lane dan para pemain dari tim Orion sudah sentapi implosion oh my god berhasil mendapatkan dua langsung di pola pada sekarang Orion tapi bahkan disini caunya harus tumbuh double kill lagi poswipe kill dan bahkan double kill dilanjutin oleh oleh para pemain dari tim Orion looking for triple kill oh my god sama sama sepuluh triple kill siapakah yang bakal mendapatkan mainnya karena gembi masih belum mau ngasih kendot fan mencapai untuk mundur ke arah belakang wah sayang sekali ya dua-duanya triple kill permainan yang luar biasa dari kedua belah pihak dan bahkan fighternya yang save the day dari kedua belah pihak karena kalau tidak dua-duanya sama-sama Ruki sama-sama Ruki karena ini sama-sama fighter semua yang dapet ya iya dan kalau salah satu yang tadi ter-take down itu bakal potentialnya kan betul yang akan memberikan lumayan banyak gold kelawan ini betul banget tapi untungnya dua-duanya kan jadi adil iya gak nafsu lah ya gak nafsu lah itu kalau orang yang remas yang main lain cerita terobos aja lah JG iya kan meninggoy-meninggoy dah ke dalam gue itu gue dapetin itu satu lagi mania dan berhasil dapet keliter wonder menuju ke arah bottom lane kayaknya Cangga bakal menjadi pilihan selanjutnya makanan yang bakal coba dilehap oleh seorang Abin Abin yang baru saja digaruh ternyata Monfi memilu untuk mundur Maipan bakal coba dipaksakan gak ada follow up lagi Maipan seorang diri kali ini jomblo wombo kombo kita berhasil mendapatkan seorang Maipan yes 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 Phantom execution menuju ke arah Big Moon Big Moon langsung diajak dengan Sacred Hammer karena di congkel ke atas saja tapi Big Moon tidak bisa kabur dan dia harus tertake down iya lihat Abin main Lanselot jadi pengen main Lanselot sedangkan itu para pemain dari istimoni kaga mencoba pendefensa bahkan kehilangan mid to rate nya ini bencana bisa menjadi bencana karena lihat Monfi bakal coba digusur ke arah belakang di cutting Abdul bakal coba ditapatkan oleh seragam ini bahkan kali ini para pemain dari istimoni kaga berhasil mendapatkan dua looking for tiga dan lihat labu-labu tersantau celengon pecah seperti kata Kolius Andre wow 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 dengan meteor shower nya berusaha untuk diusir gempinya namun sayang disini gempi bisa menjaga jarak dan lebih belok ke arah kiri arrow nya masih miss aja ke arah Big Moon tapi middle taraknya dalam bahaya nih Bung Oji iya udah dibalaskan kali ini mereka gak mau kehilangan mid to rate mereka sendirian mereka pingin bersama-sama kehilangan mid to rate ayo aku hilang kamu juga yes yes an eye for an eye itu mata untuk mata 1 mata untuk 1 mata oh to rate untuk to rate gitu iya itu itu kiasan ada matanya bodoh amat ya udahlah ya lanjut guys ya aduh aduh gila ini Lord Abdul lama-lama udah mulai sakit tapi lihat ya dari permainan Orion Dia masih bisa ngimbangin pergerakan dari tim Onyx Bener banget Dan bahkan Duel of Dragon bakal coba dikeluarkan No, mereka juga takut Keyboy-nya malah menghisap-hisap seluruh daratan Dan membuat Orion terkumpul menjadi satu titik Yoi, yoi, yoi Tapi, Turtle sudah mulai di-engage sama tim Onyx Dan juga tim Orion sudah mulai standby Apakah bakal langsung dihajar Duel of Dragon? Riku, Duel of Dragon langsung dikeluarkan menuju Karena langsung dihajar juga dengan Rockwave-nya Langsung dihajar lagi berputar-putar di udara Sebagai seorang Blood Dragon Bomb Fan dalam bahaya karena kebawah tank-nya Masih connect begitu aja Monfi mundur ke arah belakang Dan double kill masih didapatkan oleh Yusong Tau nggak? Bagus banget tadi sih siapa ringkunya Dia masih bisa dapetin seorang Abin Dan Abin-nya itu sebenarnya Tadi tuh langsung bisa mati Kalau fan-nya nggak kena Abisarro dari seorang Maipan Karena kena Abisarro Jadi Abin-nya berhasil dapetin Turtle Dan dia bahkan bisa pakai puncher-nya terlebih dahulu Jadi menurut college pribadi sebenarnya Riku ini dari tadi bermainnya juga Walaupun dia bermain secara agresif Tapi banyak banget momen yang diciptakan Walaupun dia juga ketinggalan terus-terusan Nggak ada follow up yang seperti yang aku bilang dari awal Nggak ada follow up itu Karena kibonya standby terus Dan juga audionnya juga agak sedikit kurang follow up Bener-bener Mereka kurang follow up beda banget sama Onika Haga Jadi kayak Onika Haga satu ketangkep mereka all in Tapi memang itu besar banget resikonya Do or die Nah tadi lebih ke arah do or die dan bahkan Onika Haga ya Seorang Birul Dia maju juga bantu ke arah Tartol Dan dia berhasil mendapatkan dua poin Apa? Aisih namun seperti ya disini Sacred Hammer begitu aja dicongkel lagi Pen-nya Meteor Sauer pun didudakan Keyboy Langsung diserang begitu aja Killings Masih didapatkan oleh Birul Karena gila disini keras Gila sakit banget itu boleh lihat item uang-uangnya enggak Pak Bos Coba lihat Gila sih Apa dia Sudah jadi Ya guys ya Corrosion DHS Pantesan Pantes itu dia mau ke arah sayap kayak Ya bahkan lebih kaya daripada landslot ya Kalau misalnya kalian mau saat mau tau ya Kalau kalian sadar dia udah di 6.000 Selanjutnya masih di 4800 Karena si Abin terpik of 3 kali Itulah yang membuat mental sekarang Sangat butuh untuk dua core ya Karena di sisi Yes Di sisi lain Midlanernya mencoba untuk struggle Memainkan gameplaynya Tapi corenya bisa jadi Bener banget sih Tapi seperti ohho Konek arah Riku langsung di call out Begitu aja Apakah Riku bakal selamat Karena ada trap Masih bisa selamat dengan darah yang sangat sekarang Tapi Abin Langsung mendukang ke karawan konfi Birul pun tersyata Memberikan lumayan banyak goal Untuk ke Big Moon Itu karena offset sih kayaknya Birulnya offset banget Sedangkan para pemain dari timon Ikaga harus mundur Karena Riku Punya The Wild Dragon Sampai apa yang coba ditendang Menuju ke arah seorang Maipan Tapi Maipan karena si setedak Kiboy Masuk ke arah belakang Masih mau lebih dari seorang Kiboy Gak boleh pulang dari depan Markasnya persis Dua Dragon dari seorang Gempi Gak ada Kiboy Tebetura dan bahkan Seperempat darah terakhir Satu bar terakhir dari Kiboy Dia masih bisa menyelamatkan dirinya Dan gak mau pulang Yap-yap-yap Kiboy Tombol Riko yang udah mulai rusak Mencobong untuk menggempur kembali Tapi Big Moon disana Menjaga basenya dengan amat baik Seperti yang kita tahu Chang'e adalah hero high ground yang lumayan kuat That's why Dari Onika Garus Benar-benar berhati-hati Namun seperti disini Implosion pun mulai dikeluarkan Riku langsung diajar begitu aja Karena imortality dari Kiboy Udah mulai pecah Dia pun mulai diincar Tersisa tumpah lagi Tombol Roses sakit banget Riku langsung mundur ke arah belakang Dan tidak berani follow up Lebih lanjut lagi Gak ada yang berani follow up Bahkan Abin berhasil menyelamatkan Seorang Kiboy Nah Golius nih Apa itu? Ini tuh bener-bener Momen yang bagus banget Untuk Onika Garus Mengamankan Lord Harusnya Mereka tuh bisa Cuma pancing-pancing aja Abdulnya juga bakal ngebuka Dengan mountain shocker kan nanti ya Tapi Lihat Dari tim Onika Garus Mereka tuh udah mulai Clear di mid Dia maka coba untuk ganggu Di blue buffnya Kalau mereka berhasil Mereka bakal langsung rotasi Karawater Bener banget Karena bisa jadi Dari Onika Garus Mau dapat Lord Sekaligus endgame That's why Mereka akan nunggu Sampai menit 12 Kemungkinan Tapi karena ini udah mulai Dicar juga Yes At least Kalau dapat Lord sekarang Inhibit base targetnya Pasti jebol Bener banget Makanya nih Dia dipaksa Dan Abin seperempat Ini gak bagus banget Tapi kalau kayak gini nih Memang Abin Punya damage yang besar Tapi kalau misalnya Abin Teamfight dengan darah Yang seperti ini Dia pasti ke take down Dia pasti ke take down Gampang banget Karena dia ke take down Bukan karena di Tapi gak sengaja Tapi pun bakal coba Cukup banyak kali ini Di arah belakang Masih pola lebih Tersambut oleh Bucut dari soron Aga The Wildstracker Karena soron gempi ini Masih bisa bertahan Di arah belakang Masih ada pasifnya Dan bakal kali ini Lampu-lampunya Harus tumbang Yes Yes Looking for more Dari gempi Mulai menyedot-nyedot darahnya Sehingga gempi Tidak perlu pulang Karena ada regionalization Plus skill pasifnya Ini akan jadi bencana Bagi tim Orion Karena hero high groundnya Pun harus tumbang 15 detik lagi Dan juga fan Disana juga tumbang That's why dari Onikaga Akan mencoba Untuk menggempur Ke arah mid lane kah? Oh my god Kita bakal lihat Pastikan bersama-sama Karena abirul di arah bottom line Dia punya AGS juga Motos yang telah dikeluarkan Bakal coba didapatkan Satu buah ini meter Harusnya berhasil Tanpa daun Meteor shower Meteor shower Masih bisa di cover Tapi ternyata ini meter Yang gak bisa di cover Keyboy udah siap Abin pun sudah siap Abin gak punya buff Untuk kali ini Ingat Bahwa terlalu jauh Memilih satu buah Abis arrow di arah bottom line Terlalu dikeluarkan Keyboy berada di garis depan Lihat dia terlalu offset Apakah bisa didapatkan Mitharretnya implode Berhasil mendapatkan Dua dikaitan dengan second tampernya Di follow-up oleh seorang kebidi Harus ilang satu Tapi liat plasma off take-nya Looking for double kill Kolius Venga bisa bertahan Dan Vaipan Berhasil mendapatkan Satu poin tambah Dan ini bencana Bener banget Karena langsung diajar lagi Disana Big Moon-nya Tersisa sendirian Apakah bisa mendefin sepertinya Tidak Karena game ini Menjadi kemenangan Untuk tim Onikaga Onikaga Tidak